Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Marsha Supiaktu Pada kesempatan kali ini kita akan kembali Membahas informasi menarik Kali ini tentunya kembali terkait dengan Seleksi P3K atau pegawai Pemerintah dengan berjanjian kerja Dan kali ini kita akan coba Kembali bahas berkaitan dengan P3K Tenaga Kesehatan Jadi kemarin di tanggal 30 Maret 2022 Adalah hari terakhir dimana Masing-masing instansi Harus sudah melakukan usul Penetapan NIP3K Kepada BKN maupun Kantor Regional BKN Dan semoga seluruh instansi Sudah bisa menyelesaikan proses Tersebut ya Kemudian kemarin juga sudah ada instansi Yang sudah berhasil Menyelesaikan prosesnya Sampai ke tahap Pemberian SK P3K kepada para P3K Nakesnya ya Dan semoga di bulan April besok Para P3K Nakes di Bolsel ya Bola Ang Mondo Selatan Bisa mulai bekerja Dan kemarin juga ada berita menarik Bahwa ada salah satu daerah Yang juga sudah Mengangkat para P3K Nakesnya Daerah mana? Kali ini kita akan coba Lihat beritanya Dan nanti kita akan coba komentari Berkaitan dengan hal tersebut Untuk itu bagi yang penasaran Simak terus Oke Bismillahirrahmanirrahim Langsung saja Kita mulai Jadi inilah informasi atau berita Berkaitan dengan Salah satu daerah yang juga Sudah mengangkat Para P3K Nakesnya ya Diberitakan oleh Jateng.akurat.co Judulnya Melantik 51P3K Jabatan Fungsional Terangga Kesehatan PC Wali Kota Salatiga Berpesan agar Posyandu terus diaktifkan Kita coba bacakan ya Salatiga PC Wali Kota Salatiga Sinung N. Rahmadi Berpesan kepada Petugas Kesehatan Di Buskesmas Untuk terus menggalakan Kegiatan Posyandu Hal tersebut dimaksudkan Untuk usaha melakukan Deteksi dini Serta upaya pencegahan Terhadap bayi Atau balita Yang mengalami stunting Termasuk bidan Diminta agar Terus menerus Melakukan pemantauan Kesehatan ibu hamil Sebab Bayi yang mengalami stunting Ini dimulai dari Saat ibu sedang hamil Saya pesan Bagi para terangga kesehatan Di Buskesmas Untuk berkoordinasi Dengan teman Dan atasan Agar menggalakan Posyandu Untuk mencegah stunting Pesan Sinung Saat melantik 51 P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan Pemerintah Kota Salatiga Formasi tahun 2022 Di Aula Darmajati PKPSDM Rabu 29 Maret 2023 Pada kesempatan Yang sama pula Sekaligus dilakukan juga Dengan penandatanganan Perjanjian kerja Antara Wali Kota Dan P3K Penyerahan SK Sekaligus penyerahan Buku Tabungan Hiprada Dan DPLK Bank Jateng Oleh Bank Jateng Cabang Salatiga Jadi itulah Sedikit berita Berkaitan dengan Pengangkatan P3K Nakes Di Kota Salatiga ya Jadi selamat Kepada 51 P3K Jepfung Tenaga Kesehatan Di Kota Salatiga ya Teman-teman Sudah resmi Menjadi P3K Yang semoga Bisa Lebih sejahtera Dari sebelumnya Dan semoga juga Bisa lebih Berdampak Khususnya pada Sektor Kesehatan ya Kemudian Saya melihat bahwa Untuk instansi-instansi Yang jumlah Diterima P3K Nakesnya Tidak terlalu banyak ya Seperti kemarin Bolsel itu Kalau tidak salah 53 Kemudian ini Salatiga ini 51 Ini prosesnya Sepertinya Bisa lebih cepat ya Karena tentunya Masalah-masalah Yang mungkin Timbul itu Juga lebih sedikit ya Dibandingkan dengan Instansi yang Menerima P3K Nakesnya Banyak ya Dan semoga Dengan Adanya Instansi Ini Dan instansi Kemarin Bolsel Diikuti oleh Instansi-instansi lain Yang bisa Segera mengangkat Para P3K Nakesnya Dan jika Ada instansi Teman-teman Yang juga Sudah Mengangkat Teman-teman Sebagai P3K Nakes Teman-teman Bisa tinggalkan Di kolom komentar ya Jadi mungkin itu Informasi yang bisa Disampaikan pada kesempatan Kali ini Jika ada tanggapan Atau pertanyaan Silahkan tinggalkan Di kolom komentar Terima kasih Mohon maaf Bila ada kesalahan Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Terima kasih